Pengurus Besar Persatuan Wuridatama Republik Indonesia atau PB PWRI mengadakan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas 2014 di Gedung Padepokan, Pencak Silat, Jakarta Timur, Selasa 9 September 2014. Tampak hadir dalam acara tersebut Ketua Umum PWRI Prof. Dr. Haryo Nosyono, Dewan Penasehat PB PWRI Mustafa Abu Bakar, Sekjen PB PWRI Progo Nurjaman, dan Pengurus PWRI Daerah di seluruh Indonesia. Acara ini diikuti oleh lebih dari 160 anggota PWRI yang datang dari berbagai provinsi di seluruh Indonesia. Dalam sambutannya, pada pembukaan Rakernas PWRI, Prof. Dr. Haryo Nosyono mengatakan, kegiatan-kegiatan yang berlangsung di daerah telah memberi makna yang luar biasa. Rakernas PWRI 2014 dengan tema bertajuk PWRI mendukung kesinambungan kepemimpinan nasional guna melanjutkan pembangunan bangsa. PWRI sebagai organisasi kemasyarakatan, melalui Rakernas ini akan menyusun berbagai program kerja dan kegiatan yang akan dilakukan untuk kemasyarakatan. Rakernas PWRI yang akan terlangsung sampai besok malam. Dan Rakernas ini mendengarkan bagaimana pengalaman daerah dan bagaimana kesulitan daerah yang dihadapi untuk nanti insya Allah besok akan dibicarakan. Jalan keluar untuk mengecahkan masalah itu sekaligus kita lihat bahwa hampir yang memberikan pelaporan, mempunyai kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang menguntungkan rakyat kecil di tingkat desa. melalui Rakernas PWRI 2014 sebagai upaya dalam peningkatan kesejahteraan bagi rakyat kecil dan pembangunan bangsa. Maka ke depan akan terus dilakukan berbagai kegiatan yang bisa mendorong kesejahteraan masyarakat dan menjalin kerjasama dengan berbagai mitra untuk mendukung kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Dwi Putri, Edi Junaidi, TV Postdaya melaporkan.